Tadi sebelum dokumen, yang sebelum dokumen, yang dokumen ekspor-impor, dokumen ekspor-impor itu sudah saya masukin di lesson learning sebelumnya. Nah, jadi yang lesson learning yang minggu ini, cuma saya tulis yang kuis yang duanya saja, karena yang pertama kali itu masuk di sebelumnya, Bu. Iya, betul. Memang seperti itu. Jadi untuk lesson learning sekarang, itu teman-teman bisa ngambil dari yang kita bahas hari ini, dari kuis-kuis ini. Jadi nggak apa-apa kan, Bu, kalau yang pertama kali, cuma dua dan tiganya saja yang saya isi, karena yang pertama itu sudah saya masukin ke lesson learning sebelumnya. Tapi tetap diisi ya, diisinya itu kan, maksud saya lesson learning itu setiap minggu tetap harus diisi. Diisinya bisa macam-macam, jadi bukan cuma yang, apa namanya, kuis saja, tapi bisa jadi dari Zoom, pertemuan kita hari ini, gitu kan, atau dari webinar, atau dari, ya, atau dari dosen tamu, itu boleh, gitu. Jadi nggak harus, nggak harus kuis dulu, baru ada lesson learning, gitu. Lesson learning itu dari pertemuan kita ini, kayak gini juga udah ada lesson learning. Karena kan saya berharapnya teman-teman bikin resume waktu setiap kali saya ngobrolin ini, gitu ya, kemudian dimasukkan dalam lesson learning, gitu. Bukan bikin resume lah, bikin note to learn, gitu, atau note, gitu kan. Sehingga setiap kali belajar itu benar-benar dapat, gitu kan. Karena kan kalau cuma dengerin aja, ya, itu kan sebetulnya yang namanya pembelajaran, kalau cuma dengerin aja, cuma dapat berapa persen, gitu kan. Tapi kalau ditulis, itu akan lebih kuat internalisasinya, ya, internalisasinya. Teman-teman, wawasanya jadi lebih cepat, lebih ingat lagi, gitu. Nah, sebelum saya tutup ya pertemuan hari ini, saya masih ada waktu 9 menit, saya mau ngingetin sedikit tentang, eh, ini udah kelihatan belum ya? Tentang kontrak perkuliahan kita, ya. Jadi, di minggu pertama kita bicara tentang perdagang internasional, manfaatnya itu apa aja sih, waktu itu kita ada webinar di tribun, ya. Ya, apa aja sih manfaatnya kalau kita ekspor dan impor, gitu kan. Misalnya, apa aja, masih ada yang ingat nggak manfaatnya impor? Ingat, Bu! Ya, apa aja ya? Kena ikut ekonomian kalau ekspor. Betul. Kalau impor, kita memperkenalkan produk dari negeri. Memperkenalkan produknya itu lah, Bu. Produk yang sudah dikeluarkan oleh negara lain atau daerah lain, Bu. Jadi, Bu yang impor itu kan cuma manfaatnya selain ini kan, memperkenalkan itu, konsumen itu bisa menikmati bagaimana kondisinya, kondisi produk impor itu. Jadi, kita meningkatkan kesejahteraan kita, ya. Dari yang kita nggak, kita nggak bisa bikin HP, nih, misalnya, gitu kan. Kita terpaksa impor HP, tapi dengan impor HP itu kesejahteraan kita atau taraf hidup kita atau kualitas hidup kita menjadi lebih baik dibanding kalau kita nggak ada HP, misalnya. Jadi, produk impor dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan kita. Meningkatkan taraf hidup atau kualitas hidup kita. Nah, tapi di sisi lain juga ada ininya, ada dampaknya, ya. Itu udah kita bahas juga. Jadi, ada manfaatnya, ada dampaknya juga. Kemudian kita juga, waktu itu kita bicara ada regulasi perdagangan internasional, ya. Melalui WTO, kita juga ada undang-undang kepabeanan, ya. Yang baru, kemudian ada juga neraca perdagangan, ya. Neraca perdagangan Indonesia saat ini, tahun 2019, surplus atau defisit? Surplus dan defisit. Surplus atau defisit? Kalau neraca perdagangan Indonesia. Belum dengar, Bu, yang soal-soal itu. Tahun 2019. Defisit ini, Bu, kayaknya. Defisit, waktu itu kita bahas. Tapi kalau di Batam, itu kita masih surplus. Surplus. Ada lembaga-lembaga yang terkait dengan perdagangan internasional. Kita bicara ada, selain BACU, kita ada Kementerian Perdagangan, ya. Kalau di Batam, karena dulu Batam itu kawasan otorita Batam, ya. Kita waktu itu nggak punya disperindak. Kalau di seluruh Indonesia lainnya, tuh, biasanya di bawahnya Kementerian Perdagangan, tuh, disperindak Dinas Perdagangan, ya. Tapi karena di Indonesia, di Batam, waktu itu kita belum punya, karena belum ada Pemko-nya, jadi dulu dipegang oleh otorita Batam. Nah, jadi oleh sebab itu, otorita Batam itu disini untuk mengawasi juga lalu lintas barang. Sebagai perwakilan langsung dari Kementerian Perdagangan. Kemudian kita di minggu kedua, kita bicara juga soal FTZ. Waktu itu kita ngundang Pak Ozi sama Pak Rizky, gitu ya. Pak Ozi sempat cerita, apa sih yang membedakan kawasan KPB-PB, kita, Batam, Bintan, Karimun, dengan kawasan lain daerah Pabean. Kira-kira apa, ya, perbedaannya? Kita bebas pajak masuk, pajak PPN, PPNBM, PPH pasal 22 impor, ya. Kemudian kita juga bicara soal dokumen ekspor impor, ya. Kita hari ini bicara dokumen ekspor impor juga. Kemarin juga, kita juga ada dosen tamu dari BP Batam, ya. Dia bicara soal dokumen ekspor impor dalam hal kemarin itu surat keterangan asal atau SKA. Tapi sebetulnya dokumen ekspor impor macem-macem, ya. Jenisnya ada yang standar, ada yang tidak standar. Itu kita udah bicara juga. Kemudian jenis-jenis dokumen ekspor impor kita udah bicara. Kemudian penyelenggaraan pembukuan di bidang kepabeanan, bahwa setiap dokumen harus disimpan berapa lama? Berapa tahun? Sepuluh tahun. Sepuluh tahun, Bu. Dan kalau misalnya terlalu banyak, bisa dilakukan pengalihan menjadi dokumen elektronik. Kemudian kita juga bicara soal mengisinya. Kita mengisi dokumen ekspor impor atau pemberitaan impor barang melalui CEISA. Waktu itu, ya. Kita undang Pak Rizky untuk cerita soal CEISA. Kalau teman-teman ada yang ketinggalan penjelasan Pak Rizky, lihat di YouTube, ya. Kemudian kita juga sempat belajar tentang persyaratan ekspor, ya. Dokumen persyaratan ekspor, yaitu TDP, SIUP, dan... Dan NPWP. Dan NPWP, betul, ya. Persyaratan utamanya itu cuma itu saja. Tapi juga selain itu juga kita harus tahu waktu untuk ekspor, ada jenis-jenis barang tertentu, yang kita sebut dengan barang yang bebas, dilarang, dan dibatasi. Nah, itu secara umum dari Kementerian Perdagangan sudah punya aturannya. Kemudian, selain kita harus memenuhi ketentuan dari Kementerian Perdagangan, kita juga harus tahu juga ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh biaya cukai. Misalnya, dia ada pemeriksaan, ya. Pemeriksaan barang terhadap barang ekspor. Nah, kalau pemeriksaan barang terhadap barang ekspor, itu utamanya biasanya ada dua jenis, yaitu pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisik. Ya, dan kemudian barang-barang akan dibagi menjadi jalur hijau dan jalur merah. Ya, ada pemeriksaan dokumen, ada pemeriksaan... Ada kuning, ada jalur mitra utama, juga ada. Ada, tapi jalur kuning itu kan antara, ya. Antara jalur merah dan jalur hijau. Jadi... Iya, betul. Jadi, tingkat random sampling-nya diantaranya juga, gitu kan. Persentase yang harus di-sampling itu diantaranya juga. Jadi, biasanya kalau jalur... Kalau jalur merah itu barangnya itu resiko tinggi, atau eksportirnya itu resiko tinggi. Itu jalurnya udah merah. Tapi kalau misalnya eksportirnya resiko rendah, ya artinya track record-nya baik, gitu ya, perusahaan besar. Dan barangnya juga bebas, barangnya tidak beresiko, maka dia masuknya ke jalur hijau, ya. Kalau diantaranya, jadi misalnya... Importirnya udah importir yang ternama, tapi kebetulan dia ngambil barang yang dibatasi, gitu ya kan. Tapi yang dibatasi itu selalu selama ini track record-nya bagus. Nah, itu bisa jadi masuknya di jalur kuning. Itu nggak harus dia masuk ke jalur merah. Karena ternyata track record-nya bagus, kemudian barangnya selama ini aman, gitu ya. Nah, itu bisa jadi dia cuma turun dari jalur hijau ke jalur kuning. Kemudian kita juga belajar sistem harga pokok, ya. Nah, ini utamanya adalah menentukan berapa sih harga jual ekspor kita, ya. Berapa sih harga pokok kita, sehingga kita bisa menentukan berapa harga penawaran atau harga jual ekspor kita. Nah, itu kita juga belajar itu, ya. Salah satunya selain harga ekspor, kita juga harus menentukan faktor eksternal lainnya, misalnya pasar dan sebagainya. Nah, terakhir, ini udah materinya, ya, minggu depan. Sudah ada di learning, tapi kita nggak ada quiz, karena minggu depan itu masuknya ke webinar, ya. Webinar yang akan diselenggarakan oleh kelompoknya Alphandri, ya, ketua kelasnya, ketua panitanya Surya. Mudah-mudahan lancar, ya, minggu depan. Amin, Bu. Amin. Ya, amin, ya. Dan kita mulai UTS. Nah, teman-teman, untuk UTS, kalau teman-teman ada yang masih mau ditanyakan, bisa japri ke saya. Saya senang kalau ditanya. Tapi nanyanya jangan yang sudah dijawab di grup, gitu, ya. Kalau misalnya sudah saya jawab di grup, terus nanya lagi di japri, saya akan bilang, tolong baca WA grupnya, ya, pengumumannya. Tapi kalau memang belum pernah dibahas di grup, dan sangat berkaitan dengan masing-masing, tolong japri saya aja. Saya punya komitmen untuk balas WA 1x24 jam. Kalau saya tidak balas, itu bukan saya... Always online. Bukan always online. Iya. Kalau misalnya saya tidak balas 1x24 jam, itu bukan saya sengaja. Itu kemungkinan besar saya terlalu sibuk sehingga kelewat, gitu. Tapi saya tidak sengaja untuk tidak membalas WA. Kalau teman-teman nanya ke saya, dan 1x24 jam tidak dibalas, tanyakan lagi. Kemungkinan besar saya lupa atau terlewat. Manusia biasa saya suka hilang, gitu, ya. Tapi selain itu, silakan tanya aja. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak, nih? Gini, Bu. Kan mau ada sebelum webinar 2, kan, yang diselenggarakan oleh AB 5A Pagi. Itu kan udah ada review, 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 apa, pra-UTS. Iya. Ini reviewnya sekarang. Jadi hari ini, apa, review pra-UTS? Iya. Karena minggu depan kita udah webinar. Sebetulnya bukan minggu depan, sih. Akhir minggu ini udah webinar. Tapi akhir minggu ini digunakan untuk ngisi minggu depan. Nah, Bu. Mau ya, Bu. Untuk kan, soalnya webinar AB 5A Pagi kan diselenggarakan cuma di tanggal 31 Oktober. Betul. Terus, jadi untuk yang lesson learning, yang itu digabung, digabungkan dengan webinar kami. Itu untuk lesson learn yang ketujuh, ya. Kalau yang hari ini. Kalau lesson learn yang minggu ke-6, itu yang hari ini. Oh, yang ke-6 ini hari ini. Yang ketujuh, yang selanjutnya. Ya. Yang tanggal 31 itu nanti akan jadi lesson learn untuk minggu ke-7. Oke, Bu. Oke, sip. Waktu saya udah habis. Udah 23.1. Saya tahu ada beberapa yang nge-jabri saya. Bu, ini mau pindah ke kelas sebelah, gitu ya. Udah ada. Jadi, saya tutup aja. Waktu kita udah sangat efisien sekali. Efektif sekali. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan jabri aja. Ya, secara umum sudah kita bahas semua. Terima kasih. Semoga lancar, sukses, UTS-nya. Dan semua pelajaran-pelajaran lainnya. Kuliah-kuliah lainnya. Dan tetap ingat bahwa kuliah itu bukan cuma nyari nilai, tapi juga nyari ilmu, ya. Itulah lesson done, gitu. Pelajarannya dapetnya apa, gitu. Itu, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Malam, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, dadah. Aba. Aba. Aba.